Aduh, gue pengen banget buat channel Youtube Tapi bingung bikin konten apa ya Gue coba nyalet, toh Speknya kenteng pula Aduh, kagak ada kamera Gak ada mic Kalo ada kamera aja gue malu ngomong depan kamera Suara faus, ya adek Gimana ya Coba cari ide di Youtube lah Dih, video apaan? Erika Air Muda Halo guys Kali ini kita akan bikin konten untuk Youtube Dan juga Youtube Shorts Yang berpotensi menghasilkan uang seperti ini Karena jenis kontennya tak lekang oleh waktu Alias Evergreen Dan yang penting banyak peminatnya Apalagi dari luar negeri Dan seperti biasa, yang harus kita lakukan Cuma copy paste video Gambar, teks, dan suara Text to speech yang mudah dan gampang Gak perlu muka kamu dan suara kamu Kontennya pastinya bermanfaat banget buat para viewer Yang artinya disukai oleh Youtube Dan pastinya gue juga akan tunjukkan strategi Agar bisa mengembangkan channel kamu Dari video Shorts Karena kita akan bikin satu video Yang bisa bikin banyak stock video Shorts Jadi jangan kemana-mana bro Ngopi dulu And let's go Dalam kamu Youtube Tidak ada kata saya yang menyerah Yes, welcome back to EZM Channel-channelnya buat para Youtuber pemula Yang bingung bikin konten Kamu bingung ngebikin konten apa? Gak punya kamera? Malu tunjukin muka kamu? Suara kamu fales? Kamu belum mandi? Kok tau sih? Oke, langsung aja Gak usah pake lama Topik video yang akan kita buat kali ini Adalah Motivational Votes Video-video motivasi ini lagi trending banget di Youtube Youtube Shorts Instagram Reels Dan TikTok Dan views-nya mantap jiwa brother Kalian tau kan? Di channel gue Gue udah banyak bikin video tentang cara bikin konten motivasi Dan udah banyak banget temen-temen Yang udah memulai bikin channel motivasinya Mantap Jadi kali ini bro Buat kalian yang udah bikin channel motivasi Dan mau nambah konten untuk channel kamu Atau buat kalian yang baru mau bikin channel Tapi bingung mau bikin channel apa Video ini bisa jadi solusinya Karena kita akan bikin konten video Youtube panjang Yang akan kita jadikan konten-konten Youtube Shorts Yang bisa kamu upload lagi ke Instagram dan juga TikTok Jadi dari satu video panjang Yang kita bisa bikin banyak konten Dan gue akan kasih tau strateginya Agar kedua jenis konten ini Yaitu Youtube Shorts dan Youtube Video Bisa mengembangkan channel kamu Gue akan kasih lihat contoh dari salah satu channel gue Yang jarang upload dan gak keurus ini guys Langsung aja kita lihat analyticsnya guys Oke jadi ini adalah channel gue yang terabaikan Topiknya relaxing, motivasi dan semua hal yang berhubungan dengan pengambangan diri Target audiensnya bahasa Inggris alias bule Dan untuk video ini gue udah sengaja bikin satu video panjang Dengan topik quotes Yang kemudian gue jadikan banyak video untuk Youtube Shorts Kalian bisa lihat cuma dari satu video ini Gue bisa bikin banyak banget video Shorts Yang sudah gue upload dan gue jadwalkan untuk dipublish setiap hari Video panjang ini gue upload pada tanggal 4 Juni Kemudian gue jadikan satu buah video Shorts di tanggal 11 Juni Dan pada tanggal 7 Juli Gue upload Shorts untuk satu bulan ke depan dari video quotes ini Dan gue jadwalkan untuk publish setiap hari Kemudian sesuatu yang menakjubkan terjadi Ini dia Views dan subscriber dari channel ini lumayan meningkat Dan ternyata karena gue upload Shorts setiap hari Tapi bukan sampai disitu aja Video utama yang gue jadikan Shorts tadi Dari yang biasanya sepi-sepi aja Tiba-tiba di tanggal 6 dan seterusnya mendapatkan lonjakan views Mantap Nah jadi setelah kita lihat analytics dari contoh channel tadi Terbukti bahwa konten Youtube Shorts bisa membantu video-video panjang kita Untuk mendapatkan views dan channel kita mendapatkan subscriber Oke sekarang saat yang kalian tunggu-tunggu Gimana bikin videonya bos Cara bikin video Youtube yang bisa kita ubah menjadi konten Shorts yang banyak Buah alat yang akan kita gunakan Yaitu pastinya software edit video dan text to speech Untuk mengubah text jadi suara Oke gak usah lama-lama lagi brother Langsung aja kita ke laptop Oke brother, sister langsung aja yuk kita bikin videonya Pertama kenapa kita pilih topik motivasi Karena peminatnya banyak dan selalu stabil tiap tahun Yang artinya evergreen Gue akan contohkan cara bikin video seperti video ini Yaitu quotes tentang motivasi Tapi dengan video suara dan text Dan juga kita akan merubahnya jadi video-video shorts Yang pastinya jauh lebih berwarna daripada video-video quotes seperti ini Jadul brother, udah gak jaman Oke langsung aja kita cari quotesnya Quotes bahasa Inggris Biar nilai iklannya tinggi Langsung kita search aja di google Motivational quotes atau inspirational quotes Atau yang lainnya Terserah kalian Dan ini dia quotes yang akan kita gunakan di video kita Selanjutnya langsung copy paste aja ke notepad Quotes yang ingin kita jadikan video Dan untuk contoh video ini Kita akan pakai 5 quotes aja ya Biar gak kepanjangan bro Next kita bikin suara yang natural dan elegan Karena suara ini penting banget untuk channel tanpa muka Suaranya harus senatural dan semirip mungkin dengan manusia asli Dan kita akan pakai voicemaker.in Ini adalah text to speech favorit gue Suaranya natural, fiturnya banyak, dan bisa pakai gratis Oke sekarang kita pilih dulu suaranya Pada bagian AI engine Gue akan pilih yang neural Biar lebih natural suaranya Kemudian pilih bahasanya Banyak banget pilihan bahasanya Sampai bahasa Indonesia aja ada Tapi yang paling lengkap adalah bahasa Inggris US Dan karena kita bikin konten bahasa Inggris Kita akan pilih English US Kemudian kita pilih suaranya Ini adalah suara yang kita bisa gunakan dengan paket gratis atau basic Sedangkan yang berlogo premium harus berlangganan premium 10 dolar per bulan Kita akan coba yang gratis aja ya Langsung aja past the quotes yang sudah kita copy tadi Gue akan pilih suara si Joey nih Kita coba dengerin dulu ya suaranya Oke setelah cocok Kemudian di sebelah kanan ini adalah fitur yang powerful dari voicemaker Dimana kita bisa setting suaranya Di bagian voice setting ini kita bisa atur volume dan kecepatan Dan untuk quotes dan motivasi Biasanya suaranya kalem dan tidak terlalu cepat Kita akan kurangi kecepatannya di 10% Nah ini sih udah oke ya Suaranya kalem, lembut, dan tidak terlalu cepat Dan sudah layak digunakan Oke sekarang suara quotesnya udah jadi Dan sekarang saatnya kita buat videonya bro Let's go Oke sekarang kita sudah di invideo.io Ini software keren banget bro Kucing aja pake kacamata disini Oke langsung aja lah Langsung pilih text to video Kemudian pilih template yang minimalis Kita pilih yang ini aja ya Simple tapi elegan Kemudian kita akan masuk ke halaman script dari invideo Kita akan pilih opsi yang pertama Dan headline adalah judul dari videonya Gue akan bikin judul motivational quotes to keep going in life Kemudian tinggal kita paste quotes yang sudah kita copy tadi Jangan lupa diberi jarak antar kalimat Untuk diubah oleh invideo menjadi beberapa adegan Kemudian klik next Oke kita udah masuk ke halaman editor text to video in video Dan 5 kalimat-kalimat quotes tadi sudah dibagi secara otomatis menjadi 5 adegan Dan kita akan edit setiap adegan hanya dengan klik-klik cantik Mudah banget pokoknya Pertama kita pilih dulu musik backgroundnya Biar enak ngeditnya Pilih tab music Kemudian pilih cinematic biar dramatis Oke kita akan pake lagu ini aja Pas banget untuk bikin semangat Klik tanda plus Oke adegan pertama adalah opening video Yang menunjukkan judul dari video Kolam media ini adalah tempat kita menaruh media foto dan video Yang bisa kita pilih dari tab sebelah kiri nih Tugas kita hanya mencari media yang cocok Yang sesuai dengan teks di setiap adegan Dan untuk opening ini Karena judulnya adalah motivation Kita cari media foto atau video yang bertema motivasi pastinya Gue akan pake video Langsung aja ke tab video Dan search motivation Oh iya Untuk bisa pake media Agar lancar Gue sarankan kalian pake VPNnya Karena invideo ini menggunakan media-media dari situs-situs free stock footage Yang mengharuskan pake VPN Dan kalau kalian punya akun profesional Yang kalian bisa dapatkan Hanya dengan klik link di bawah nih Kalian bisa pake media-media premium yang ada di invideo Dan banyak banget pilihan media yang bisa kita pake Gue akan pilih yang ini deh Langsung aja klik tahan Dan geser ke tab media Kita bisa menambahkan beberapa media ke dalam satu adegan Kemudian kita atur durasinya Kita sesuaikan dengan durasi dari adegan Kemudian kita bisa beri highlight loh dari teksnya Langsung aja kalian pilih teks yang ingin di highlight Kemudian pilih highlight Dan lakukan hal yang sama di adegan-adegan berikutnya Disini gue mau kasih contoh untuk adegan yang teksnya panjang nih Daripada menampilkan teks di saat bersamaan Kita akan memisahkan teksnya agar tampil per kalimat Agar lebih menarik Caranya gampang banget Tinggal kalian arahkan kursor ke bagian dari teks yang ingin kalian pisahkan Dan klik tombol split Dan hasilnya jadi seperti ini Oke next kita akan masuk ke advanced editor Untuk menambahkan voiceover dan juga mengatur durasi dari setiap adegan Klik advanced editor di atas Dan kita sudah ada di halaman editor utama dari NVIDIA nih Dan ini adalah timeline dari adegan-adegan di video kita tadi Selanjutnya kita upload dulu suara voiceover yang sudah kita buat Kita akan upload ke tab upload Dan klik upload media Kemudian pilih file voiceovernya Disini suara voiceover sudah gue bagi per adegan Jadi totalnya ada 5 file nih Oke gimana capek gak? Kalau capek minum dulu bro Terus like video ini biar seger Oke lanjut Setelah itu kita tempatkan kursor di depan adegan yang ingin kita tambahkan voiceover Kemudian langsung klik titik 3 di file voiceover dan pilih Oke ini adalah suara voiceovernya Sekarang kita akan cocokkan durasi adegan dengan voiceovernya Pilih adegannya kemudian klik timeline Oke di timeline ini kita bisa edit setiap adegan loh Textnya bisa kita ganti fontnya, ukurannya, animasinya, warnanya, dan banyak lagi Dan di timeline ini kita bisa atur durasi dari setiap elemen Dan adegan hanya dengan menggeser ujung-ujungnya Sekarang kita akan cocokkan durasi dari adegan dan voiceover Beserta media dan teksnya Oke setelah cocok kembali ke all scenes Dan lakukan hal yang sama ke setiap adegan Setelah selesai langsung klik aja download Oke video panjangnya udah selesai Sekarang saatnya kita bikin versi vertikalnya untuk video shorts Masih di in video Kita buka lagi project video yang tadi Disini nih kamu bisa temukan list dari project-project yang sudah kamu buat Langsung aja klik edit Kemudian setelah masuk ke halaman editor Kamu klik resize Dan pilih vertical 9 banding 16 Klik duplikat dan resize Tunggu beberapa saat Dan voila video kamu sudah berformat short Langsung ke advanced editor dan atur gambar dan teks Agar sesuai dengan yang kamu inginkan Setelah selesai langsung klik aja download Nah sekarang udah jadi nih versi video vertikalnya yang panjang Selanjutnya kita akan split video vertikalnya menjadi beberapa video short Kembali ke halaman in video Kemudian pilih blank canvas Pilih vertikal dan make video Kemudian di halaman editor Langsung aja kita upload video vertikalnya Kemudian saat kita masukkan ke timeline Kita pilih durasi sesuai adegan Jadi kita akan bikin satu video short dari setiap adegan Kalau dalam video kamu ada 15 adegan Berarti kamu bisa bikin 15 video short Oke setelah selesai Langsung download lagi Dan lakukan lagi sampai semua adegan selesai Oke sekarang dari 5 quotes tadi Kita sudah punya 1 video panjang dan 5 video short Langsung aja upload video panjangnya ke youtube dan publish Kemudian kita upload ke 5 video short tadi Dan jadwalkan untuk dipublish ke esokan harinya Sampai 5 hari ke depan Jadi channel kita bisa upload tiap hari Kemudian agar video short kita bisa mengembangkan channel Di bagian deskripsi dan pin komen Jangan lupa sertakan link dari video panjangnya Agar viewer dari youtube shorts bisa nonton video versi panjangnya bro Dan mudah-mudahan dengan cara ini nih Channel kalian bisa cepat berkembang Kalian hanya perlu buat video seminggu sekali aja Dan dirubah menjadi beberapa shorts Agar bisa upload tiap hari Mantep gak tuh? Nah kan? Gampang, mudah, gak ribet Dan gue yakin kalian pasti bisa bikin kontennya Just believe in yourself Mulai channel kamu sekarang Sekali lagi jangan lupa yang mau video profesional Cek linknya di bawah Oke guys nonton juga nih playlist gue yang ini Kumpulan dari video-video gue tentang cara bikin video youtube yang mudah dan gampang Kalau kamu suka video ini Ini nih playlist yang cocok buat kamu Gue Ezar Muda Kita ketemu lagi di konten-konten gue selanjutnya Assalamualaikum Bye